Pemerintah Kota Madiun mengusulkan pembangunan jembatan patihan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat. Jembatan patihan nantinya akan diperlebar antara 7 hingga 8 meter. Sejak ambrol pada April 2021 lalu, jembatan patihan hingga kini belum tersentuh perbaikan. Jembatan yang menghubungkan Kelurahan Patihan dan Sogaten ini ambrol setelah diterijang derasnya arus sungai Bengawan Madiun. Pemerintah Kota Madiun telah mengusulkan pembangunan kembali jembatan patihan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga pemerintah pusat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, Suwarno, saat dikonfirmasi melalui telpon mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan patihan diperkirakan sekitar 60 miliar rupiah. Pembangunan dilakukan secara total dan akan diperlebar 7 hingga 8 meter. Panjang jembatan diperkirakan sekitar 100 meter. Masih kita usulkan ke provinsi maupun ke pusat. Mesrembang ini kita usulkan. Ya kita usulkan ke Kementerian PUPR. Jadi sejak jembatan itu kemarin ropok, itu kita sudah usulkan. Kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan? Sekitar 60-an M. Itu nanti dibuat baru gitu ya Pak? Ya, nanti baru nanti. Sementara itu pemerintah Kota Madiun belum mendapatkan jawaban terkait usulan ke pemerintah provinsi maupun pusat. Kris Wanto, CDV, Madiun